Untuk membahas kegiatan Cokowi yang berkemah dan juga kegiatan tadi penyerahan air dan tanah pada kegiatan ritual ground breaking mungkin kalau kita bisa bilang adalah bagian dari pembangunan IKN Nusantara serta seremonial berikutnya adalah berkemah telah bergabung bersama kami melalui Zoom Sosiolog Perkotaan Tatan Hermasya. Selamat pagi Mas Tatan, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Terima kasih, selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah kalau tadi Anda sudah sempat pasti menyaksikan ritual penyerahan air dan tanah yang ini merupakan hanya sekedar simbolik yang dikatakan sebagai bentuk penyatuan kebineka tunggal ikan Indonesia yang diwakili dari 34 provinsi. Lalu apa yang bisa Anda kritisi dari kegiatan pagi ini? Yang pertama, terima kasih ya. Jadi apa yang disampaikan dan secara visual sangat detil diperlihatkan oleh Pak Jokowi mengenai penyatuan tanah dan air dalam perspektif sosiologis itu menunjukkan bahwa kita semua sama. Jadi tanah dan air itu kan tidak ada kelas sosialnya di mana-mana ya tanah begitu, air begitu, karena dia merupakan paket yang diberikan Tuhan. Jadi saya kira secara simbolik, saya sepakatlah dengan banyak orang yang memberikan komentar bahwa ini adalah simbol dari penyatuan dari seluruh keberagaman. Namun, namun yang harus kita cermati. Semua jangan berakhir di simbol ya. Ada banyak persoalan di kawasan Ibu Kota Baru ini, IKN ini. Persoalan-persoalan ini dengan menggunakan perspektif tanah dan air nanti seperti apa penyelesaiannya? Ini yang ditunggu oleh banyak masyarakat. Ada puluhan lubang tambang yang terkebar di lokasi yang sekarang akan menjadi Ibu Kota Negara. Itu juga belum ada kabar bagaimana penyelesaiannya. Ada banyak orang yang nanti akan berinteraksi maupun mungkin akan termarginalisasi sehubungan dengan ada pembangunan ini. Seperti apa? Ada banyak berdaya juga yang dimobilisir dan mobilisasi sumber daya ini pasti sangat besar. Lalu bagaimana komposisinya? Jangan sampai nanti masyarakat di sekitar kawasan justru hanya jadi penonton. Dengan berbagai pendekatan. Saya kira apa yang disampaikan simbol tanah dan air dari berbagai wilayah se-Indonesia dari 34 provinsi itu. Sejatinya juga diterjemahkan dalam perspektif yang jauh lebih manusiawi. Di mana partisipasi, aksi, dan kontribusi serta kolaborasi dalam pembangun IKN ini juga melibatkan semua pihak. Yang menarik adalah tadi tidak hanya sekedar simbol tapi banyak sekali pekerjaan rumah seperti tadi Pak Jokowi katakan. Ini merupakan cita-cita besar, pekerjaan rumah yang besar. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu untuk melanjutkan perbincangan. Setelah jeda berikut kita akan berbincang kembali Mas Tata. Kita lanjutkan dialog dengan sosiolog perkotaan Tata Hermansah. Mas Tata kalau tadi Anda katakan banyak hal di luar dari sekedar seremonial. Pak Jokowi juga mengakui itu. Dan yang menarik adalah ketika sebuah kota dipindahkan pasti ada permasalahan sosial yang baru. Terlepas dari tadi ya rencana memindahkan infrastruktur, membangun bangunan baru. Tapi yang menarik adalah bagaimana menyatukan sosiologi masyarakat dari sebuah kota ke suatu tempat baru. Apakah semudah itu mereka bisa saling beradaptasi? Mungkin kita juga harus mengacu pada kegiatan transmigrasi beberapa tahun sebelumnya yang seringkali bahkan terjadi friksi Mas. Oke begini Mas. Kalau misalnya kita bedah satu-satu ya. Yang pertama masalahnya itu adalah ada pasang yang dicerabut sumber dayanya. Ini jadi watabek pasti ya. ASN yang nanti akan dimobilisir, dipindahkan ke sana. Itu kan yang dicabut itu bukan hanya orangnya Mas. Dicabut itu kehidupannya. Kan langganan dia beli ke warteg atau langganan dia beli ke pasar, pedagang yang biasa berinteraksi itu semuanya akan menjadi tercerabut jauh. Kemudian dia dipindahkan ke sebuah kawasan baru yang dia mungkin harus mulai menata lagi dengan siapa saya harus berinteraksi. Kalau kerja kita anggaplah ini kerjanya udah kerja rutin profesional sebagai ASN ya. Kan di undang-undang ibu kota negara itu ada klaster satu, ada klaster dua, ada klaster tiga dan seterusnya. Nah proses yang satu dicabut kemudian dibawa dan kemudian diletakkan pada satu kawasan baru yang benar-benar baru belum ada apa-apanya memang butuh desain transisi yang sangat ketat dan sangat terencana. Nah saya kira rakyat Indonesia berhak tahu tuh kayak gimana itu desain transisi pemindahan itu. Karena bukan hanya sekedar memindahkan orang, yang dipindahkan itu gaya hidup, yang dipindahkan itu adalah sistem kerja, yang dipindahkan itu adalah relasi gitu ya. Mas Yudi yang biasa mungkin habis kerja sore-sore nongkrong di kafe, kalau Mas Yudi kemudian dipindahkan ke sana terus pulang kerja nggak ada kafe-nya gimana? Ya pulang ke rumah apa langsung? Kan itu hal-hal yang harus didesain sedemikian. Maka benar ini pekerjaan besar yang harus didukung oleh semua pihak. Dan Pak Jokowi jangan hanya memastikan dukungan itu dengan adanya tanah yang disumbangkan, air yang disumbangkan dalam kendini santara itu. Tetapi dukungan politik, ekonomi, dan lain-lain harus diwujudkan, diperlihatkan secara transparan, secara nyata, sehingga siapapun yang kemudian terlibat dalam proses ini, baik yang dicerabut dari akarnya, kemudian didatangkan ke kawasan baru, itu semua merasa nyaman. Nah ini harus pasti nih. Ya dan sampai sejauh ini, tadi juga siapa tuh yang live dari sana, nanti akan ada beragam turunan. Nah kapan itu beragam turunan aturan itu? Apakah menyangkut sampai kepada tata cara hubungan-hubungan sosial, kemasyarakatan, sehingga apa yang dilakukan dalam konteks memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN baru di Penajam ini, bukan memindahkan kemiskinan, bukan memindahkan marginalisasi, bukan memindahkan gap, bukan itu. Tetapi justru memastikan bahwa akan ada kesejahteraan di sana tanpa mencabut kesejahteraan di daerah yang dicerabut. Itu masalahnya, Mas. Mas Tata, apakah bisa melihat kemungkinan-kemungkinan buruk tersebut? Kalau kita, mungkin tadi saya sempat katakan ada peristiwa perebutan lahan antara masyarakat pendatang dan juga masyarakat daerah. Kemudian juga kita masih ingat mungkin beberapa kasus transmigrasi di mana masyarakat seperti tercerabut dari kota asal mereka. Nah bagaimana menyiasati hal ini ke depannya, Mas? Karena ada sekitar 870 ribu hingga 1,5 juta orang. Ini merupakan pegawai ASN yang rencananya bisa dipindahkan ke sana. Ya Mas, 870 sampai 1,5 itu kan belum dikali keluarganya, Mas. Ya kan besar sekali itu. Belum istrinya, pasangannya ya, belum anak-anaknya, belum mungkin neneknya atau siapa keluarga besarnya itu satu. Yang kedua, lagi-lagi adalah kebudayaannya Mas, kayak apa? Betul bahwa dalam kerangka pengelolaan IKN itu, Pak Jokowi beberapa kali mengatakan ini akan menjadi kawasan yang bersih, smart city, dan lain-lain ya. Tetapi bukan hanya itu. Ini bagaimana menyatukan budaya orang DKI ya, orang Jadebotabek yang biasa hidup dalam kultur Jadebotabek gitu ya. Kemudian dipindahkan ke sana dengan kultur yang baru. Maka kemudian saya kira pasangan kepala otorita IKN ini memiliki PR berat, bukan hanya pada aspek penguatan dan penyediaan infrastruktur, serta sarana yang sifatnya fisik. Tetapi infrastruktur dan sarana yang sifatnya ilmu pengetahuan ya, itu jauh lebih penting juga gitu digarap. Harus ada tim transisi yang mengkomunikasikan antara kumpulan orang yang dimobilisi dan sangat besar ini, supaya begitu mereka berinteraksi, tidak ada yang merasa, ini tanah saya, saya dulu tinggal di sini, sekarang saya terpental. Tidak sampai ada yang begitu. Tadi Mas juga sudah menyebutkan ya, sudah beredar nih mafia, bahkan kalau lihat kita juga KPK sudah mulai turun ke sana, karena sudah mulai ada mafia-mafia tanah yang mempermainkan persoalan ini dan mau menangguh keuntungan. Ini memang PR besar. Maka kemudian saya kira itu, kolaborasi yang sistematis dan diketahui secara transparan oleh bangsa ini penting. Supaya tidak gede di netizen doang gitu, tapi juga benar-benar realnya juga seperti itu Mas. Kalau enggak nanti hebohnya doang, tetapi ya di lapangan kedodoran, jangan sampai seperti itu. Konflik tanah, konflik ekonomi, konflik sosial, semuanya potensinya besar akan terjadi nih. Bersoalnya tim transisi yang akan mengelola potensi-potensi konflik ini sudah membaca dan memetakan itu enggak? Sudah mengidentifikasi serta kira-kira mencari kemana arah dan solusinya? Tidak. Nah kalau tim transisi ini malah belum ada, wah wajar banyak orang khawatir dengan IKN ini. Gitu Mas. Baik, Mas Tataan ini kalau terakhir, Anda bicara sepertinya harus ada masa transisi di mana semua pihak tidak hanya yang terlibat infrastruktur, pemerintah, tapi juga masyarakat setempat untuk bisa mengatasi tadi konflik masalah budaya, kebenaran sosial, dan juga perekonomian. Apakah Anda melihat dengan dipilihnya kepala otorita yang baru ini berupa salah satu sarana untuk menjebatani di era transisi ini? Dan bagaimana fungsinya ke depannya? Ya, saya belum membaca dokumen Tupoksi mereka berdua langsung ya, tetapi mungkin pesan saya kepada ini yang jadi kepala otorita IKN ini, segera bentuk tim yang tidak hanya fokus kepada penguatan dan pengembangan sarana, percepatan pembangunan, tetapi juga harus ada tim khusus yang juga bekerja pada aspek akselarasi sosial budaya ya. Kalau ekonomi nanti bakal ngikut. Akselarasi sosial budaya ini mudah-mudahan, mudah-mudahan akan meminimalisir, bukan menghilangkan. Saya agak berat ya kalau bilang menghilangkan. Tapi meminimalisir potensi-potensi konflik tidak perlu. Sehingga nanti kan orang senang tuh kalau melihat konflik. Wah ada konflik betul kan, dan lain-lain. Nah, yang begitu-begitu bisa diminimalisir. Maka tim ini bekerja bukan hanya mendifusi material, tetapi juga suprastruktur atau ilmu pengetahuan. Sehingga orang yang didatangi dan orang yang akan datang paling tidak memiliki irisan yang sama. Bahwa mereka bukan dalam konteks apa-apa, tetapi ini tugas negara. Tetapi ini adalah tugas membangun bangsa. Dan akan dimulai lagi dari Ibu Kota Baru di Penajam Pasir Utara ini. Saya kira pemahaman ini perlu dan ini tidak bisa sebentar, Mas. Ya, mengubah mindset atau merubah dikit saja mindset itu, itu tidak bisa sebentar. Ya, itu harus ada tim yang solid, yang ketat, yang kemudian tim ini mempelajari karakteristik orang yang akan datang. Dan mempelajari dengan baik karakteristik masyarakat yang akan didatangi. Dan di mana titik temunya. Sehingga dari situ akan meminimalisir. Kalau sering, kalau bahasanya bermas itu dialog tersubjektif ya, antar entitas itu, maka paling tidak kita akan menemukan titik temunya yang jauh lebih banyak ketimbang terjadi gap. Karena kalau terjadi gap berarti itu konflik. Gitu, Mas. Baik, Mas Tata Narmasa. Terima kasih untuk waktunya berbincang pada pagi hari ini. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi.